cara mengatasi aplikasi whatsapp yang error tidak bisa mengirim pesan padahal jaringan lancar di counter saya pernah menghadapi beberapa kasus konsumen seperti ini ya dan kendalanya macem-macem ya ada yang data sluernya itu belum diaktifkan ada yang data sluernya itu gak hidup padahal udah diaktifkan data sluernya terus ada yang kuotanya masih banyak tapi dipakai whatsapp nggak bisa padahal dipakai YouTube sama Facebook bisa dan semua masalah itu selalu bisa saya atasi dengan satu cara ini guys yaitu dengan cara menghidupkan ulang HPnya jadi HPnya itu dimatikan lalu dihidupkan lagi ya kalau disini saya langsung dihidupkan ulang menghidupkan ulang HP dapat membantu menyegarkan sistem dan dapat meningkatkan kinerja HP karena memperbaiki bug kecil memperbaiki masalah jaringan dan juga mengurangi lag atau crash kamu bisa merasakannya sendiri nanti setelah menghidupkan ulang HP HP kamu bakal terasa lancar ini nyata menurut pengalaman saya selama di counter kebanyakan permasalahan di HP itu bisa diselesaikan hanya dengan cara menghidupkan ulang HP Oke kalau misalkan HPnya sudah hidup kita coba masuk ke aplikasi whatsapp lalu kita aktifkan data selulernya ya kalau disini jelas ya HP saya gak kenapa-napah jadi pas saya aktifkan data seler pesannya langsung terkirim dan langsung ada yang menjawab jadi disini saya hanya memberikan solusi seperti apa yang saya alami di counter ke sekian saja untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subrek